Intro Selamat datang di channel Jendela Science Di video ini kita akan membahas kaedah pencacahan part yang kedua yaitu tentang contoh soal dari aturan penjumlahan dan aturan perkalian Simak terus video ini sampai akhir Kita ke contoh soal berikutnya Pak Rudy memiliki 2 buah mobil dan 3 buah sepeda motor Ada berapa banyak cara ia berangkat ke kantor menggunakan kendaraan yang dimilikinya Jadi Pak Rudy ini memiliki 2 buah mobil Jadi misalkan mobilnya itu saya kasih kode M1 dan M2 Mobil 1 sama mobil 2 gitu ya Lalu ada 3 sepeda motor Jadi sepeda motornya itu misalkan ada sepeda motor 1 atau S1 Sepeda motor 2 atau S2 Sepeda motor 3 atau S3 Jadi disini mobil kita anggap sebagai kejadian pertama Sepeda motor ini kejadian kedua Berarti banyaknya hasil yang mungkin dari kejadian pertama berapa? 2 Ya Pak Rudy ini naik mobil 1 atau naik mobil 2 Berarti M nya sama dengan 2 M kecil ya Lalu dia memiliki 3 buah sepeda motor Berarti banyaknya hasil yang mungkin dari kejadian yang kedua ini ada 3 Atau N kecilnya sama dengan 3 Pertanyaannya M dan N ini di jumlah atau di kali? Gini kita lihat M tadi kan dia ini pakai mobil N ini dia pakai sepeda motor Kalau misalkan gini Anggap misalkan Pak Rudy memilih naik mobil Mobil pertama M1 Maka kalau sudah memilih mobil 1 Ya sudah dia enggak memilih sepeda motor Karena gimana caranya mengendarai 2 kendaraan sekaligus Enggak mungkin Kalau dia sudah memutuskan Ia berangkat naik mobil 1 Ya sudah sepeda motornya enggak kepake Jadi disini antara mobil dan sepeda motor Antara kejadian pertama dan kejadian kedua Ini hanya salah satu yang terjadi Mobil atau sepeda motor Enggak seperti yang tadi Kau sama celana Kalau kau sama celana Ya harus dipakai dua-duanya Keduanya harus terjadi Kalau ini dua kejadian ini hanya salah satu Yang harus terjadi Karena hanya salah satu yang terjadi Ya sudah berarti kita pakai aturan penjumlahan Ya jadi disini kita tulis M plus N Sama dengan 2 plus 3 Sama dengan 5 Berarti 5 cara Ya 5 cara apa aja Ya Pak Rudy naik mobil 1 Pak Rudy naik mobil 2 Pak Rudy naik sepeda motor 1 Pak Rudy naik sepeda motor 2 Atau Pak Rudy naik sepeda motor 3 Paham ya Jadi disini kita dapatkan jawaban soal ini Banyak cara ia berangkat ke kantor Menggunakan kendaraan yang dimilikinya Adalah 5 cara Kita ke contoh soal berikutnya Dari kota A ke kota B Dihubungkan oleh 4 jalan yang berbeda Dari kota B ke kota C Dihubungkan oleh 3 jalan yang berbeda Jika Andi melakukan perjalanan pergi pulang dari kota A ke kota C dan kembali ke kota A dengan selalu melewati kota B Tentukan banyaknya rute perjalanan berbeda yang dapat dilalui oleh Andi Jika A jalan yang pernah dilewati saat berangkat boleh dilewati kembali saat pulang Oke Agar tidak membingungkan kita gambar skemanya ya Jadi yang pertama kota A ke kota B ini ada 4 jalan berbeda Misalkan jalan pertama jalan yang warna merah ini Lalu jalan kedua jalan yang warna orange ini Jalan ketiga adalah jalan yang warna kuning ini Dan jalan keempat itu jalan yang warna hijau Oke Lalu dari kota B ke kota C ini ada 3 jalan berbeda Misalkan jalan pertama itu yang warna biru muda Jalan kedua itu yang warna biru tua Dan jalan ketiga itu yang warna umu Oke Nah gini Andi ini kan ceritanya melakukan perjalanan pergi pulang dari kota A ke kota C Dan kembali lagi ke kota A dengan selalu melewati kota B Berarti rutanya dia itu adalah Dari A ke B ke C Kembali ke B terus kembali ke A Gini kan A B C B A Nah soal A ini Berapa banyak cara atau berapa banyak rute perjalanan Jika jalan yang pernah dilewati saat berangkat boleh dilewati kembali saat pulang Berarti gini kita jawab ya Dari kota A ke kota B ini ada 4 jalan Ya 4 jalan berarti kan 4 ya Terus dari kota B ke kota C itu ada 3 4 sama 3 ini gimana? Terjadi salah satu atau dua-duanya? Ya harus dua-duanya kan? Ya kan jadi kejadian ini keduanya harus terjadi Artinya dikali Ngerti ya? Jadi disini dikali 3 Oke Kemudian setelah sampai kota C dia kembali lagi ke kota B Berarti ada berapa pilihan lagi? Ada 3 pilihan lagi Ya karena disini jalan yang pernah dilewati saat berangkat Boleh dilewati kembali saat pulang Jadi dari C ke B ya ada 3 jalan Kali 3 lagi Kemudian dari B ke A Ada 4 jalan Berarti kali 4 4 kali 3 kali 3 kali 4 itu 144 Ya berarti disini 144 rute Oke Jadi kita dapatkan jawaban soal A Banyaknya rute perjalanan berbeda Yang dapat dilalui oleh Andi Jika jalan yang pernah dilewati saat berangkat Boleh dilewati kembali saat pulang Adalah 144 rute Oke Berikutnya soal B ini Jalan yang pernah dilewati saat berangkat Tidak boleh dilewati kembali saat pulang Gimana? Gini Kalau dari A ke B Waktu berangkat Tidak masalah Tetap 4 ya B ke C Tetap 3 Jadi 4 kali 3 Lalu Hati-hati Waktu pulang Dari C kembali ke B Ini Tadi kan ada 3 jalan Jalan biru muda Biru tua Atau ungu Kan pasti Andi memilih salah satunya Misalkan jalan yang biru muda Dipilih saat berangkat Maka waktu pulang Andi tidak boleh lewat jalan yang biru muda lagi Cuma boleh lewat jalan biru tua Atau ungu Artinya disini Andi cuma punya 2 cara Untuk kembali dari C ke B Berarti kali 2 Oke kemudian Kali yang terakhir Dari B ke A Nah tadi waktu berangkat Andi memiliki 4 pilihan Jalan warna merah Orin Kuning Atau hijau Misalkan tadi waktu berangkat Andi memilih jalan yang warna merah Ketika kembali dari B Kembali ke A Maka dia tidak boleh melewati jalan yang warna merah Cuma ada 3 pilihan Yaitu melalui jalan warna orin Kuning Atau hijau Berarti cuma ada 3 cara Ngerti ya? Jadi disini banyaknya cara Pasti lebih sedikit 4 x 3 12 x 2 24 x 3 Yaitu 72 rute Oke jadi kita dapatkan Jawaban soal ini Banyaknya rute perjalanan berbeda Yang dapat dilalui oleh Andi Jika jalan yang pernah dilewati Saat berangkat Tidak boleh dilewati kembali Saat pulang Adalah 72 rute Oke sekian untuk video kali ini Untuk melihat playlist lengkap dari pub ini Bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik Bisa kalian tulis di kolom komentar Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!